Intro Ya kembali lagi bersama saya jurnalis Banyar Masinpos Kurniawan Dengan buah narasumber kita dari Universitas Lamung Mangkurat Psikologi ada Elia dan Amalia Tadi sudah banyak bercerita tentang mereka bagaimana suka duka Saat mereka melakukan penelitian Ada hubungannya antara Gen Z dengan Pasat Rapung Dan ternyata memang susah mencari Gen Z di lokasi Pasat Rapung Di Mora Queen dan di Lok Baintan ya Oke ini sudah selesai berarti penelitiannya Gimana tanggapan kementerian soal penelitian ini Mungkin ada komentar atau mungkin setelah dibuka Oh ya ternyata bagus mungkin ada berkelanjutan atau gimana Atau dari dosennya mungkin gimana Kemarin kami tahap terakhirnya itu presentasi Pak Jadi ini kan karena ini program Kemendikbud Kayak sejari kompetisi lah Setelah selesai penelitian kami harus jelasin Apa hasilnya gitu Jadi setelah presentasi itu Jurinya tanya gitu Jurinya tanya Emang Gen Z gak suka ya Misalkan memviralkan Sert Rapung Kan sekarang suka ya Misalkan terjun yang unik-unik gitu Diviralkan di live tiktok Jadi konten kreator Gak harus mengayuh cukup Itu gimana? Terus ya kami lihat Sejauh ini mereka itu Kadang-kadang masih bisa ikut orang tua Kayak misalkan video orang tua Atau bikin live gitu Cuman kalau misalkan untuk Meregenerasi langsung gitu Terjun langsung Mereka itu masih belum Masih pengennya Terjadi tempat lain gitu Merasa Belum Kadang ada yang bilang Merasa belum Sesuai usianya gitu Karena yang di pasar sekarang itu Usianya kayak mama gitu Bilangnya kayak bapak gitu Mungkin nanti kalaunya Mereka Mereka ada yang bilang Kalau misalkan usia kami udah sama gitu Kayak mereka mungkin bisa aja terjun Kayak gitu Lama kemarin Direview sama juri Terus ada pertanyaan apa lagi nih Selain Langkah para agen Z Untuk mengkontenkan Kondisi pasar terapung Ada pertanyaan lain gak Dari juri Apa yang diingat mungkin Menarik sih ya Katanya penelitiannya itu menarik gitu Terus kami juga dari hasil penelitian ini Kita bikin polisi brief ya Rekomendasi kebijakan Ke pemerintah Terus kami serahkan ke dinas Dinas Pariwisata Banjarmasin Sama Kabupaten Banjar Sudah diserahkan Sudah diserahkan Itu yang sip Jadi setelah penelitian Lalu direview Tanggapannya positif Dan itu berujung pada Sebuah Rekomendasi kebijakan Jadi Memang tahapannya tuh Ada ya Panjang sekali ternyata Dan Tentunya Apa ada penelitian lebih lanjut Dengar-dengar info Soal pasar terapung ini Harapannya sih Harus ada ya Ada ya Selanjutnya Ini kan dari segi gen Znya Gen Z ya Gen Z Dari gen Znya Mungkin Berikutnya mungkin penelitian soal Kebudayaannya Mungkin jenis jukungnya kan bisa jadi Dan Pada saat Bertemu dengan Acil-acil itu Mereka merasa Canggung gak sih Kalau Biasanya mereka taunya Dagang Terus ya Gitu Yuk didatangi Gitu Ditanya-tanya Biasanya Apa sih mereka Apa Setanggapan dari mereka tuh Kesan awal Kesan awal dari Para acil jukungnya Menerima aja sih ya Kita wawancara itu Kalau di Lok Binten Kebetulan subjek kami itu Sebelum-sebelumnya juga pernah gitu Di hubungi sama Kayak mahasiswa Anak SMA gitu Kadang-kadang ada katanya Pengen ambil video Di pasar terapung gitu Menghubunginya Kebetulan di salah satu subjek kami gitu Jadi beliau sudah kayak familiar Oh ini mau wawancara ya gitu Mau bikin penelitian ya gitu Ya udah tau ya Banyak acil-acilnya yang di Eh ibu-ibu pedagang yang ditanya-tanya tuh Jumlahnya sekitar Kalau di Lok Binten 6 Mau rakuin 6 jadi 12 Kalau acilnya 12 ya lumayan banyak kan Harus sumber kan Belum lagi yang Anak-anaknya Grouping dulu ya Anak-anaknya banyak juga ya Anak-anaknya kami totalnya 9 Pengolahan datanya gimana kemarin Susah atau langsung Di kumpulkan jadi satu Atau gimana tuh Ada apa Tahapan Ada segmennya Ada Ada Jadi kan dari hasil Kami wawancara itu Kami buat verbatim Percakapan sama subjeknya Terus baru kita analisis gitu Kayak wartawan juga dong Iya Iya Satu Terus Ada Suatu Kesimpulan akhir Atau gimana Dari hasil penelitian kemarin Iya Ada hasilnya ya Kalau Dari genzinya ini Melihat Profesi pedagang pasar terapung itu Adanya ketidakpastian Yang pertama itu Ketidakpastian Terkait penghasilan Terus ketidakpastian Perubahan dan lingkungan alam Oke Sama Ketidakpastian Ketidaksesuaian usia Dengan Ketidaksesuaian usia Dengan profesi Itu yang Membuat mereka Malu Untuk terjun langsung Iya Oke Soalnya kami penelitiannya ada Berdasarkan teori juga gitu Karena kami kan psikologi ya Jadi Kalau penelitiannya cuma acil jukung aja Terus apa gitu Ya Jadi teorinya Kami tuh mencari tahu Apa kira-kira yang membuat Eksistensi pasar terapung Dan regenerasi profesinya ini Terus Terhubung ya Berhubungan dengan faktor-faktor apa gitu Ada tiga faktor tadi ya Faktornya itu ya tadi Ketidaksesuaian Usia Ketidakpastian penghasilan Adanya ketidakpastian lingkungan Kayak cuaca hujan Segala macam Akhirnya Pendapatan berkurang Bikin pedagang males berjualan Misalnya Atau anak-anak acil jukung Jadi tidak mau gabung gitu Di pasar Ada rasa malu juga Iya rasa malu itu Berkaitan sama Ketidaksesuaian usia Dengan profesi itu Itu ya Kategorinya itu Iya Dan mereka Ya lebih suka usaha Di luar Iya Di pasar terapung tadi Iya kerja di lain gitu Ada yang kerja di perusahaan Terus Rencana mau melanjutin pendidikan lagi Yang melanjut gitu Dan kalau Mereka yang Sudah Berprofesi sebagai Pedagang di pasar terapung itu Ada yang sudah Puluhan tahun mungkin Atau ada yang baru-baru Siapa tahu ada Yang baru-baru memulai Yang tadi Kaum milenial tadi Ada itu Kalau yang baru-baru mulai Ada ya Satu di Lok Baya Intan itu Karena melihat Rame turisnya Di Lok Baya Intan Karena rame turis Kayak Pomo Oh ini di desa ini banyak yang turun ke pasar terapung Ketemu artis misalnya Ketemu tokoh Baik kita ke pasar selanjut berdagang Jadi itu pengaruh juga ya Tingkat kunjungan wisatawan juga bisa memantik Pelaku baru Pelaku baru untuk berdagang di pasar terapung Baru di tahapan milenial Milenial itu berarti kisaran umur berapa sih 2000-an ya Tahun 2000-an ya Di atas tahun 96 Di atas tahun 96 80-an 70-an 70-an akhir Dan mereka yang berdagang itu Ada yang menggantungkan hidup Dari pasar terapung Atau masih banyak Atau ada yang cuman Tadi kan sudah milenial itu Melihat karena rame ada wisatawan datang Lalu mereka ikut-ikutan berdagang Tapi di luar itu Ada yang sampingan Atau memang berdagang dari situ Menggantungan hidup Ada juga lah Kalau di Lokba Intan sih Kan kebanyakannya Pelaku pedagang di pasar terapung Itu kan wanita Yang disebut Kacil Jokong Itu menggantungkan penghasilan keluarganya Karena suaminya itu bekerja Biasanya kayak petani aja Musiman gitu Dari penghasilan itu Kebanyakan dari istri-istri Di Lokba Intan Kalau di Moorakuin itu Pekerjaan sampingannya itu Ya Pedagang di pasar daerat Kan tadi gak? Di pasar terapung Subuh gitu Siangnya ke pasar daerat Ngambil barang dagangannya Di pasar terapung Terus dijual lagi Enak di Moorakuin atau di Lokba Intan Waktu penelitian? Kayaknya Lokba Intan ya Kalau deket rumahnya Oh deket ya Dan itu subuh juga ya Ngambilnya ya Kalau Biasanya kami janjian temu Setelah selesai Acil Jokongnya berjualan Baru kami wawancara gitu Sekarang Meneliti Pasar terapung Tentu Apa? Elia sama Amalia Naik Jokong? Gimana? Pernah? Pernah Naik Jokong sama subjek-subjek kami tuh Iya juga ya Ngelakuin juga ya Mereka nawarin mau naik kah Naik Naik kami Itu secara ini mereka Memang sudah biasa ya Nah jokongnya gitu Udah gak ada sakut dari kecil ya Dari orang tua dulu Berdagang Dulu ada ya Sejak yang dari Lok Baintan Dari Orang tua Itu dulu berdagangnya Justru bukan di Pasar Terapung katanya Keliling kayak Dari Kota Apa ya Muara Kuin Itu dulu kan yang pusatnya Dari Muara Kuin Sampai ke Amutai Kalau dulu Dulu malah berjualannya kayak gitu katanya Kayak berpetualang gitu ya Kalau sekarang apalagi Satu area Satu lokasi Terapung Terus tadi kan sempat dibahas Hasil dari penelitian ini Sudah ada berupa rekomendasi Ke Pemerintah Kabupaten Kota Setempat Anggapan dari mereka Gimana? Kalau di Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin Kemarin itu Merasa terbantu sih Dari hasilnya Mereka jadi ada Suatu bahan mungkin ya Untuk berikutnya Merumuskan Program baru Khususnya di Muara Kuin Saat ini Mungkin mulai tergerus gitu Kalau di Pemerintah Kabupaten Banjar Kemarin itu Kalau di Kabupaten Banjar itu Udah rutin ada Festival Festival itu Dari situ yang Membawa Acil Jokong kumpul lagi Dan kalau sudah namanya Festival ini ya Berbagai generasi Pasti hadir Di sana Itu gimana Mungkin sedikit Apa Minta tanggapan yang terkait Apa Program Festival Pasar Terapung Yang dilakukan Pemerintah Banjar Bisa mendongrak Kaum-kaum baru Dari Kalangan genzi ini Untuk melestarikan Pasar Terapung Gimana tanggapannya Elia Amalia Ya harapannya sih Program festival ini Dapat terus berlanjut Sampai tahun-tahun berikutnya Biar kaum-kaum muda Kayak kami ini Bisa lebih tertarik Untuk turun langsung Dan turun langsung Mungkin gak harus selalu Berdagang ya Kan tadi Dari juri aja Bilangnya kan Gak harus selalu dagang Mereka Apakah tidak tertarik Mengkontenkan Itu pun bisa Upaya pelestarian Biar turisnya makin banyak Datang Amalia dong tanggapannya tadi Kalau ada Misalnya Sebenarnya Sudah sangat baik Dari pemerintah Kalau mengadakan festival Kan ibaratnya Anak muda itu bisa lihat Oh disini ada kesempatan nih Bahwa ada Pasar yang sebenarnya Ramai gitu Bisa diikuti Dan misalkan Untuk jadi penghasilan pun Pekerjaan pun Sebenarnya Bisa dicoba gitu Kalau melihat Pasar itu selalu diramaikan Kalau misalkan Namanya berdagang kan Selalu tidak pasti ya Dilihatnya Karena Menunggu wisatawan yang datang Turis segala macam Jadi Kalau misalkan ada Memang diacarakan Gitu oleh pemerintah Dibuat misalkan Fasilitas yang lebih baik Di pasar Mungkin ya Anak muda bisa Tertarik Terjun ke pasar terapun Terima kasih Terima kasih Terima kasih